Intro Inilah salah satu laga kickboxing yang sangat seru yakni ketika seorang top fighter Rotang dipertemukan dengan top kickboxer dari Jepang yakni Yuki Taguchi Intro Pertemuan ini terjadi di Jepang pada tahun 2018 lalu dalam kompetisi race promotor kickboxing paling bergensi pada saat itu Laga ini sangat dinantikan karena keduanya merupakan raja di promotor mereka masing-masing Yuki merupakan kickboxer yang sangat berprestasi dan paling terkenal di ajang race ini karena ia satu-satunya petarung yang berhasil menjuarai 3 kali di ajang race ini dalam devisi yang berbeda yakni juara di kelas super lightweight, juara di kelas lightweight, dan juara di kelas super featherweight Bahkan dengan prestasinya, ia dijuluki sebagai Mr. Rice Tak terkecuali Rotang, ia adalah anak muda fenomenal dan menjadi raja di ajang Raja Darman Stadium di Thailand Bahkan pada saat itu, ia sudah berstatus sebagai fighter di One Championship Saat ronde pertama dimulai, keduanya langsung bermain adu jotos Terlihat bagaimana mereka memberikan kemampuan terbaiknya Rotang yang beraliran Muay Thai menjadikan kaki dan pukulannya sebagai ancamannya Tak terkecuali Yuki, dia yang murni seorang kickboxer mampu memberi perlawanan Namun sayang, kali ini Rotang yang jauh lebih muda sangat menguasainya Kala itu Rotang masih berusia 21 tahun Sedangkan Yuki sudah berusia 36 tahun Jika melihat duel di ronde pertama ini, sangat jelas Rotang berhasil mencuri poin Bagi Rotang, berlaga di ajang Rice ini merupakan laga keduanya Karena di laga pertama, ia mampu di kalahkan oleh kickboxer tangguh dari Jepang yakni Tenshin Nasukawa Untuk link laganya ada di bawah deskripsi Bisa dibilang, laga ini adalah pembuktian dan pembalasan bagi Rotang pada petarung Jepang Bel ronde kedua sudah dimulai, kali ini Tenshinya lebih panas lagi Terlihat bagaimana serangan keduanya yang semakin brutal Jika di laga pertama saat melawan Tenshin, Rotang sering memberikan wajahnya untuk dipukul Namun kali ini, ia lebih banyak bermain aman Karena ia tahu, salah satu kunci kekalahan sebelumnya yakni banyaknya pukulan yang ia beri Usia memang tidak berbohong Sangat jelas, Yuki di laga ini, stamina-nya sangat terpuras Melihat dirinya unggul di ronde kedua, Rotang kembali melakukan selebrasi Dan tibalah pada ronde ketiga atau ronde pemungkas Untuk menentukan siapa yang terbaik di antara keduanya Namun sayang, di awal ronde, Yuki malah melakukan kesalahan yakni menendang Rotang ketika wasit sedang melerai Hingga ia mendapat kartu kuning Dan kejadian itulah yang membuat Rotang sangat marah Meski ia sudah memaafkannya Namun Rotang malah lebih brutal lagi Terlihat bagaimana serangan Rotang yang sangat berbahaya Dan ronde ketiga inilah beberapa kali Yuki dapat ditumbangkan Meski Rotang beberapa kali menjatuhkannya Namun Yuki terus bangkit dan terus melanjutkan laga Hingga bel ronde terakhir berbunyi Setelah wasit mengumumkan siapa pemenangnya Akhirnya Rotang yang berhasil keluar sebagai pemenangnya Dengan kemenangan mutlak 17 Juni 2018 Akhirnya mereka sudah berada di ring yang sama Kala itu Rotang masih berusia 20 tahun Sedangkan Tenshin masih 19 tahun Saat bel ronde pertama dimulai Rotang mencoba memencing permainan Namun sayang ia malah dijatuhkan Hingga membuat pertarungan semakin memanas Memiliki rahang yang sangat kuat Rotang terus memancing Tenshin untuk menyuruh memukulnya Namun Tenshin tetap bermain aman dengan serangan baliknya Sepertinya di ronde pertama Keduanya belum mengeluarkan kemampuan terbaiknya Saat ronde kedua dimulai Tenshin kedua petarung sedikit mulai naik Terlihat keduanya saling jual beli pukulan Bahkan di ronde ini Rotang untuk kedua kalinya dapat dijatuhkan Namun Rotang kembali terus menyerang Termasuk Tenshin Ia lebih banyak menggunakan serangan baliknya Karena memang ia tipikal petarung counter attack Hingga di pertengahan ronde kedua Terjadilah adu saling pukul yang sangat seru Bahkan Tenshin sempat terjatuh setelah mencoba menendang Rotang Tak ingin kalah di kandang lawannya Rotang terus melancarkan serangan Tenshin yang kembali menendang malah terjatuh lagi Dan menjelang akhir ronde kedua Untuk ketiga kalinya Rotang dapat dijatuhkan Hingga tibalah pada ronde ketiga Rotang masih menggunakan gaya yang sama Yakni ia ingin mendominasi pertandingan Dan benar saja Dengan tendangan keras Rotang Akhirnya Tenshin dapat ditumbangkan juga Laga ini sangat seru Karena keduanya memberikan tontonan yang sangat menarik Tenshin dengan power pukulannya Sedangkan Rotang dengan kekuatan kakinya Namun sayang Rotang yang terus menyerang malah dapat dijatuhkan oleh Tenshin Tak terkecuali di ronde keempat Agresifitas keduanya kini semakin meningkat Sepertinya Tirenda ini lebih seru lagi Meski pukulan Tenshin sangat kuat Namun tidak berarti bagi Rotang Terlihat bagaimana gelagat Rotang setelah mendapat pukulan telak darinya Hingga tibalah pada ronde kelima Ronde pemungkas dari laga Rai 125 ini Jelas di ronde ini Keduanya ingin mengeluarkan kemampuan terbaiknya Dan benar saja Saat ronde kelima dimulai Keduanya bermain terbuka Hingga terjadilah saling adu jotos yang mendebarkan Sepertinya di ronde akhir ini Stamina Rotang masih sangat kuat Namun berbeda dengan Tenshin Meski Tenshin hanya mengandalkan serangan balik Namun ia kembali berhasil menjatuhkan Rotang Dagu Rotang sepertinya layaknya batu Pasalnya ketika ia mendapat pukulan spinning back elbow Atau pukulan siku memutar yang keras Rotang seperti tak bergeming Setelah melalui 5 ronde yang mengagumkan Dan Rotang yang sudah yakin dirinya menang Namun juri berkata lain Bahwa laga ini menghasilkan keputusan draw Hingga keduanya harus menambah 1 ronde lagi Untuk menentukan siapa pemenangnya Tak ingin menjadi pecundang Akhirnya di ronde penentuan ini Keduanya benar-benar lebih menggila lagi Melihat kebrutalan keduanya Bahkan semua penonton yang hadir Memuji aksi mereka Ronde penentu ini benar-benar brutal Dan menjadi pertarungan yang sulit dilupakan Namun sayang Meski Rotang masih yakin dirinya menang Kali ini harus menerima kenyataan Bahwa ia harus kalah mutlak pada faktor Jepang itu Memang banyak yang beranggapan Bahwa laga ini penuh kontroversi Rotang yang seharusnya menang Kali ini harus pulang dengan kekalahan yang sangat menyakitkan Meski ia kalah Namun ia tetap berlepang dada Dengan hasil keputusan itu Bahkan setelah kekalahan itu Rotang masih ingin menantang Tenzin Untuk melakukan laga ulang Namun tidak ada jawaban pasti dari Tenzin Hingga sampai saat ini Laga keduanya tak terselenggara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!